Intro Salam sejahtera Ada orang kata Habislah Rosmah Mansur Bankraplah Rosmah Mansur Muflislah Rosmah Mansur Kata mereka Ini apabila 1MDB memfailkan Permohonan injuksi Marewa Menghalang Rosmah Keluar lupus aset Lebih Amerika Syarikat Dollar 346 juta Atau bersamaan dengan 1.6 bilion ringgit Malaysia Wow punya banyakan 1MDB atau One Malaysian Development Berhad Dan 10 syarikat lain Memfailkan permohonan injuksi Marewa terhadap Datin Seri Rosmah Mansur Bagi menghalang Beliau mengeluarkan atau Melupuskan Mana-mana asetnya Yang berjumlah Lebih 1.6 bilion ringgit Permohonan itu Susulan Saman difailkan Terhadap Isteri bekas Perdana Menteri itu Dan seorang lagi Individu berkaitan Barangan mewah Bernilai lebih 346 juta AS Dollar Yang didakwa Dipor oleh Daripada dana 1MDB yang Diseleweng Permohonan difailkan 1MDB dan Lima anak syarikatnya Iaitu 1MDB Energy Holdings Limited 1MDB Energy Limited Dan beberapa yang lain Dari pertama hingga Keenam Lima lagi Ialah Affinity Equity International Partners Limited Dan Macam-macam lagi Syarikat yang lain Menerusi permohonan Yang difailkan Semalam itu Semua planatif Antara lain Memohon Injuksi Bagi menghalang Rosmah daripada Melupuskan Aset berjumlah 346.01 juta AS Dollar Sama ada Dalam bentuk kredit Saham syarikat Hartanah Atau lain-lain Defendant pertama Yaitu Rosmah Berhak untuk Mengeluarkan Dan membelanjakan Daripada Satu account bank Atau sumber yang lain Tidak melebihi 10.000 ringgit Sebulan Atau apa-apa Jumlah lain Yang diperintahkan Oleh mahkamah Yang diperlukan Oleh defendant Pertama Bagi perbelanjaan Sarah hidup Dan perbelanjaan Guamannya Kata planatif Injuksi Marewa Adalah Perintah sementara Yang menghalang Defendant Daripada Melupuskan Aset Sehingga Keputusan dicapai Dalam kes Antara Planatif Dan defendant Permohonan itu Akan didengar Pada 14 Jun ini Sementara itu Penyataan tuntutan 1MDB Difailkan Pada 4 Jun lalu Mendakwa Rosmah Memperoleh Barang kemas Bag tangan Dan barangan Mewah lain Yang dibeli Menggunakan Dana syarikat berkenan Berjumlah Lebih AS Atau Bersamaan dengan 1.6 bilion ringgit Daripada 48 vendor Berbeza D 14 negara Vendor terbabit Ialah Daripada British Virgin Island 1 Hong Kong 9 India 4 Indonesia 2 Italy 3 Lubnan 3 Mauritus 1 Panama 1 Singapura 1 Thailand 2 Amerika Arab 1 7 Turki 2 United Kingdom 2 Dan Amerika Syarikat 7 Manakala Lokasi 3 lain Lagi Tidak Diketahui Penyataan Tuntutan Itu Difailkan Selepas Hampir 4 minggu Read Saman Terhadap Rosmah Dan Sah 6 Naray Daswani Juga Dikenali Sebagai Natasha Mirpuri Difailkan Syarikat Berkenan Pada 9 Mei Lalu Di Mahkamah Tinggi Di sini 1 MDB Dan SRC Mendakwa 8 Entiti Luar Persisir Yang Menerima Dana Tidak Berkaitan Dengan Syarikat Itu Ialah Abar Saizlis Affinity Equity Dan Lain-lain Lagi Didakwa Bertindak Sebagai Perantara Serta Membuat Pembayaran Bagi Barangan Mewa Terbabit Antara Tempo 2010 Hingga 2014 8 Entiti Di Bidang Kuasa Luar Persisir Termasuk Planatif Ketujuh Hingga Kesebelas Telah Membuat 320 Bayaran Berjumlah AS Dolar 348 Juta Kepada 48 Vendor Barangan Mewah Yang Berbeza Bayaran Bayaran Ini Telah Dibuat Untuk Pembelian Barangan Mewah Bagi Defendant Pertama Iaitu Rosmah Rosmah Dan Barangan Mewah Ini Telah Diterima Oleh Defendant Pertama Dakwa Planatif Oleh Itu Semua Planatif Antara Lain Menuntut Rosmah Membayar AS 346 Juta Atau Sejumlah Amount Yang Ditaksir Oleh Mahkamah Selain Memohon Deklarasi Bahawa Planatif Pertama Hingga Kena Mempunyai Hak Terhadap Barangan Mewah Yang Kini Didakwa Berada Dalam Simpanan Defendant Pertama Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Bye Bye Salam Jetra Ini Keputusan Terkini Berkaitan Dengan Enam Ahli Parlimen Bersatu Yang Mahu Dipecat Mahu Digugurkan Daripada Parti Bersatu Dan Adakah Mereka Akan Kehilangan Kerusi Mereka Hari Ini Enam Wakil Rakyat Bersatu Mengesahkan Telah Menerima Notis Terhenti Keahlian Dan Mereka Kata Mereka Akur Keputusan Parti Enam Wakil Rakyat Daripada Bersatu Mengesahkan Telah Pun Menerima Notis Daripada Parti Itu Berhubung Keahlian Mereka Terhenti Serta Merta Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim Memaklumkan Beliau Dan Rakan Rakan Menerima Notis Berkenan Pada Semalam Menerusi Email Dan Whatsapp Beliau Turut Berlapang Dadah Dan Akur Dengan Keputusan Parti Namun Surat Itu Adalah Pemecatan Keahlian Semata Mata Tidak Terkait Dengan Pengusungan Kerusi Jadi Saudara-saudara Sekalian Ada Netizen Kata Kalau 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 Ikut Akta Anti Lompat Parti Pemberhati Politik Kata Kalau Akta Lompat Parti Boleh Kata Memang Benar Enam Ahli Parlimen Ini Tidak Lompat Parti Tapi Mereka Dipecat Kalau Dipecat Maksudnya Mereka Kini Menjadi Wakil Rakyat Bebas Dan Mereka Bebas Memilih Mana-mana Parti Politik Untuk Mereka Sertai Atau Tetap Menjadi Bebas Dan Ada Netizen Kata Dan Penganalisis Politik Kata Mereka Mahu Mencadangkan Supaya Enam Ahli Parlimen Ini Ahli Politik Ini Apa Kata Kalau Mereka Bergabung Membentuk Satu Gagasan Ataupun Satu Parti Baru Menjadi Pula Kingmaker Kata Mereka Daripada Susah-susah Ikut Parti Yang Lain Lebih Baik Mereka Membentuk Geng Mereka Sendiri Enam Tuh Kanda Banyak Sedangkan Parti Muda Pun Ada Satu Saja Parti Warisan Pun Ada Berapa Di Kerusi Parlimen Parti PDM Di Sabah Pun Berapa Saja Pun Boleh Apakan Pula Ada Enam Kata Mereka Enam Tuh Cukup Banyak Boleh Membentuk Dan Boleh Menjadi Master Main Ataupun Kingmaker Ahli Parlimen Gua Musang Mohamad Aziz Abunaim Memaklumkan Beliau Dan Rakan Rakan Menerima Notis Berkenan Pada Semalam Menerusi Email Dan Whatsapp Beliau Turut Belapang Dadah Dan Akur Dengan Keputusan Parti Namun Surat Itu Adalah Pemecatan Semata Mata Kami Enam Masing-masing Terima Notis Pagi Semalam Saya Sendiri Terima Notis Dan Email Jam 11 Pagi Katanya Menerusi Surat Berkenan Alasan Pemecatan Kami Adalah Kerana Tidak Patuh Kepada Notis Pertama Yang Diminta Oleh Pihak Parti Saya Juga Ada Merujuk Notis Berkenan Kepada Peguam Dan Notis Itu Hanya Berkaitan Pemecatan Ahli Serta Tidak Keperluan Untuk Mengusungkan Kerusi Katanya Ketika Dihubungi Terdahulu Bersatu Menyerahkan Notis Terhenti Secara Serta Merta Kepada Enam Wakil Rakyat Yang Didakwa Melakukan Ketidak Patuhan Mengikut Basal 10 Perpuluhan 4 Perlembagaan Parti Itu Setiausaha Agung Datu Sri Hamza Zainuddin Dilaporkan Berkata Notis Berkenan Selaras Arahan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Yang Bermusyarat Jumaat Lalu Mengulas Lanjut Muhammad Azizi Berkata Susulan Pemecatan Keahlian Itu Beliau Dan Rakan Rakan Kini Wakil Rakyat Bebas Malah Jika Ada Yang Mengaitkan Saya Perlu Mengusungkan Kerusi Perlu Diingat Walaupun Saya Sebelum Ini Dari Bersatu Saya Bertanding Atas Logo PAS Dan Menerima Tikah Juga Dari PAS Justru Saya Masih Berpandangan Kedudukan Saya Sebagai Ahli Parlimen Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Masih Kekal Katanya Lagi Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Bye Zetra Pengakuan Tun Mahathir Muhammad Berkait Dengan Isu Kes Batu Putih Paling Mengejutkan Kita Mahathir Baru-baru Ini Telah Dikenakan Sapinah Supaya Menghadirkan Diri Untuk Memberikan Keterangan Dalam Kes Batu Putih Hari Ini Mahathir Kata Kes Batu Putih Lemah Kita Tiada Peluru Untuk Menang Kelihatannya Daripada Kenyataan Tun Mahathir Ini Seperti Seakan-akan Sudah Menyerah Kalah Berserah Sepenuhnya Dan Tidak Mahu Lagi Berjuang Saudara-saudara Sekalian Tun Doktor Mahathir Muhammad Menafikan Membuat Keputusan Sendiri Dalam Kes Membabitkan Batu Putih Sehingga Malaysia Kehilangan Lokasi Itu Sebaliknya Ia diputuskan Oleh Kabinet Pada 2018 Bekas Perdana Menteri Itu berkata Pihaknya Hanya Memberikan Pandangan Untuk Tidak Meneruskan Kerana Pakar Dan Peguam Berpendapat Ia Adalah Suatu Kes Yang Lemah Untuk Malaysia Kata Tun Mahathir Saya Tidak Membuat Keputusan Secara Bersendirian Sebaliknya Hanya Memberikan Pendapat Bahwa Malaysia Tidak Patut Meneruskan Kerana Ia Adalah Kes Yang Lemah Dan Kita Tidak Mempunyai Peluru Untuk Menang Itu Pendapat Tun Mahathir Walaupun Sebagai Perdana Menteri Saya Ada Kuasa Tetapi Saya Memilih Untuk Tidak Membuat Keputusan Sebaliknya Ia Diputuskan Kabinet Dan Kita Perlu Menghantar Keputusan Kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa Pada 8 Jun 2018 Katanya Pada Sidang Media Hari Ini April Lalu Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Dan Reformasi Institusi Datus Sri Azalina Wensaid Dilaporkan Berkata Perdana Menteri Ketika itu Iaitu Pada Tahun 2018 Yang Membuat Keputusan Sembunyi-sembunyi Adalah Individu Yang Bertanggungjawab Menyebabkan Malaysia Kehilangan Batu Putih Dalam Proses Rayuan Di Mahkamah Antarabangsa Datus Sri Ismail Sabriakob Pada Tahun 2022 Yang Ketika itu Menjawat Jawatan Perdana Menteri Mengakui Kemungkinan Terdapat Kecuaian Dan Kekilafan Dr. Mahadir Sehingga Malaysia Terlepas Peluang Untuk Memfailkan Permohonan Semakan Terhadap Keputusan Penghakiman ICJ Pada Tahun 2008 Pada 2008 ICJ Memutuskan Batu Putih Adalah Milik Singapura Pada Pada Masa Sama Dr. Mahadir Berkata Pihaknya Menyifatkan Tuduhan Dibuat Azalina Adalah Karut Kerana Kabinet Ketika itu Termasuk Datuk Seri Dr. Azizawan Ismail Ketika itu Timbalan Perdana Menteri Serta Beberapa Menteri Yang Masih Berhimat Kini Tidak Menentang Idea Terbabit Mengenai Kenyataan Tan Seri Muhammad Apandi Ali Bahawa Beliau Tidak Dirujuk Oleh Dr. Mahadir Ketika Menarik Balik Permohonan Membatalkan Keputusan ICJ Itu Beliau Bagaimanapun Berkata Ia Adalah Kerana Bekas Perguam Negara Itu Tidak Boleh Dipercayai Dan Tidak Melakukan Kerja Dengan Betul Ketika Ditanya Sama Ada Beliau Akan Memfailkan Tindakan Undang-Undang Terhadap Azalina Ismail Sabri Dan Muhammad Apandi Dr. Mahadir Bagaimanapun Berkata Beliau Akan Memikirkan Terlebih Dahulu Mengenai Perkara Itu Ini Yang Netizen Tunggu-tunggu Kata Mereka Kalau Betullah Mahadir Ini Difitnah Ataupun Sebagainya Kenapa Tidak Ambil Tindakan Undang-Undang Terhadap Azalina Utman Said Ismail Sabri Akub Dan Muhammad Apandi Kerana Pendedahan Mereka Itu Tapi Dr. Mahadir Kata Dia Memikirkan Terlebih Dahulu Kalau Betullah Kan Lebih Baiklah Tun Mahadir Membawanya Ke Mahkamah Tapi Jangan Silap Mana Tahu Apabila Dibawa Di Mahkamah Semuanya Akan Lebih Terlondih Lebih Terdedah Dan Terbongkar Pula Saya Akan Memikirkan Bagaimana Perkara Itu Kata Tun Mahadir Kalau Kita Saman Seseorang Ia Akan Mengambil Masa Dan Ketika Itu Saya Sudah Berada Di Tempat Lain Meninggal Dunia Katanya Dalam Perkembangan Sama Dr. Mahadir Berkata Ketika Malaysia Dan Singapura Memutuskan Untuk Membuat Perkara Berkaitan Batu Putih Kepada ACJ Perjanjian Sudah Dibuat Bahawa Apa Saja Keputusan Perlu Diterima Oleh Kedua Dua Negara Kita Perlu Mematuhi Janji Untuk Terima Keputusan Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Bye Salam Sejidra Terima kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazilin Yen Channel Tun Mahadir Kata Persekutuan Bantu Negeri Miskin Termasuk Johor Ini Memang Luar Biasa Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Muhammad Mengingatkan Semua Pihak Bahawa Penubuhan Persekutuan Malaysia Pada 1963 Antara Lain Adalah Untuk Membantu Negeri Negeri Miskin Di Semenanjung Dr. Mahadir Berkata Bagaimanapun Ada Negeri Yang Sudah Memiliki Kekayaan Namun Kini Seolah Enggan Berkongsi Hasil Negeri Dengan Persekutuan Kita Buat Persekutuan Supaya Kita Boleh Bantu Negeri Yang Miskin Oleh Negeri Yang Kaya Pada Mulanya Semua Miskin Johor Pun Miskin Bila Kita Merdeka Kerajaan Persekutuan Perlu Bantu Johor Dan Semua Negeri Lain Sekarang Johor Menjadi Kaya Dia Tak Nak Bagi Dia Punya Duit Itu Itu Tak Tak Kata Mahadir Sarawak Pun Bukan Dia Sampai Tak Bagi Duit Dia Cuma Minta Sikit Je Kita Bagi Katanya Pada Sidang Media Di Sini Hari Ini Sebelum Ini Media Melaporkan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim Menitahkan Kerajaan Melakukan Reformasi Pada Sistem Persekutuan Dan Johor Perlu Dilayan Sebagai Rakan Kongsi Tunku Ismail Juga Mencadangkan Parti Politik Di Johor Bersatu Dan Dikenali Sebagai Gabungan Bangsa Johor Bagi Menjamin Kepentingan Negeri Sepertimana Yang Dilakukan Sarawak Untuk Berunding Lebih Berkesan Dengan Persekutuan Dr. Mahadir Berkata Johor Tidak Mungkin Menjadi Sebuah Negeri Yang Merdeka Jika Enggan Menyertai Persekutuan Pada 1963 Kata Mahadir Johor Adalah Negeri Pertama Yang Menghantar Dan Menandatangani Perjanjian McMichael Kepada British Tanpa Negeri Lain Johor Akan Jadi Koloni British Bukan Jadi Negeri Merdeka Dia Koloni Britain Kata Mahadir Lagi Tentunya Pengakuan Dan Juga Jawapan Mahadir Ini Akan Menjadi Satu Polemik Yang Sangat Besar Belum Tahu Lagi Apa Reaksi Daripada TMJ Tunku Mahkota Johor Iaitu Tun Ismail Apabila Mahadir Jawab Seperti Ini Mungkin Baginda Mempunyai Pendapat Yang Sendiri Dan Lebih Menarik Ialah Idea Ataupun Cadangan Daripada Tunku Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim Yang Menitahkan Kerajaan Melakukan Reformasi Dan Cadangan Baginda Supaya Parti Politik Di Johor Bersatu Dan Dikenali Sebagai Gabungan Bangsa Johor Bagi Menjamin Kepentingan Negeri Sepertimana Yang Dilakukan Sarawak Untuk Berunding Lebih Berkesan Dengan Persekutuan Di Sabah Dan Di Sarawak Sudah Ada Gabungan Parti Yang Mewakili Parti-parti Tempatan Kalau Di Sarawak Ada Gabungan Rakyat Sarawak Di Sabah Pula Ada Gabungan Parti Sabah GPS Dan GRS Gabungan Rakyat Sabah Dan Juga Gabungan Parti Sarawak Ini Semua Dilihat Mempunyai Lebih Kekuasa Lebih Pengaruh Untuk Mendapatkan Layanan Seperti Yang Dikatakan Oleh Sultan Ibrahim Maaf Saya Dikatakan Oleh Tunku Ismail Bahawa Kerajaan Melakukan Reformasi Pada Sistem Persekutuan Dan Johor Perlu Dilayan Sebagai Rakan Kongsi Ini Satu Isu Yang Paling Panas Kita Tunggu Apapula Reaksi TMJ Selepas Ini Kita Jumpa Lagi Bye Salam Jutra Ini Paling Panas Hari Ini SPRM Merampas Duit Berjumlah 4.4 Juta Wow Jika Difikir-fikirkan Ini Saya Dapat Memberikan Satu Imaginasi Dapat Membayangkan Kalau Duit Itu Dalam Bentuk Tunai Mungkin Ianya Berada Dimana-mana Bertimbun Bertabur Di Kalau Anda Masih Ingat Lagi Dulu Ada Kes Yang Pernah Berlaku Apabila Diserbu SPRM Dikatakan Uang Itu Ada Dimana-mana Di Almari Ada Di Kabinet Ada Di Peti-peti Ada Dimana-mana Duit Dan Bila Dihitung Lebih 100 Juta Tak Tahulah Nak Buat Macam Mana Kalau Duit Begitu Banyak Berapa Hari Kira Hari Itu Pun Saya Tak Ingat Anda Mungkin Boleh Cari Maklumat Tersebut Tapi Yang Menariknya Hari Ini 11 Orang Pegawai Kustom Telah Ditahan Berpunca Daripada Sindiket Seludup Yang Mana SPRM Turut Merampas Duit Sebanyak 4.4 Juta Hebat 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 S.P.R.M. S.P.R.M. Sekarang Melakukan Tangkapan Dan Juga Penyitaan Dan Juga Rampasan Dulu Jarang Sekali Kita Mendengar Perkara-perkara Begitu Kalau Kita Dengar Pun Seakan-akan Itu Seperti Luar Biasa Magic Tapi Sekarang Ini Makin Hari Makin Sudah Biasa Kita Dengar Bermaksud SPRM Menjalankan Tugas Dengan Begitu Baik Sesuailah Apabila Anwar Ibrahim Mengistiharkan Perang Terhadap Rasuah Secara Habis-habisan Bermaksud Apa yang Anwar cakap Memang Dia buat Dan Menakutkan Lebih ramai Orang SPRM Juga Menahan Enam Individu Dan Merampas Suang Tunai Yang Dipercayai Hasil Daripada Rasuah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Menahan 17 Individu Termasuk 11 Pegawai Kastam Bagi Membantu Siasatan Kes Penyeludupan Barangan Import Dan Elak Cukai Di Pelabuhan Klang Membabitkan Ketirisan Berjumlah RM 3.5 Bilion Sejak 10 Tahun Lalu Wow Ini Kes Yang Dikorek Sejak 10 Tahun Lalu Melibatkan Jumlah Yang Bukan Alang Alang Bukan Calang Calang 3.5 Bilion Itu jumlah Yang Sangat Luar Biasa Besarnya Saudara Saudara Sekalian Kalaulah Itu Tidak Tiris Pasti Banyak Boleh Digunakan Sumber Kata Hasil Tidak Sumber Tidak Tidak Berjaya Berjaya Merampas Uang Tunai Berjumlah 4.4 Juta Dipercayai Dipor Oleh Secara Rasuah Oleh Pegawai Custom Terlibat Is Is Sumber Turut Menyita 4 unit Motosikal Yamaha X MX Setiap Satunya Berharga Kira-kira RM28000 Toyota Alphard Bernilai Lebih RM200000 Sebuah Kereta BMW Barangan Kemas Jam Tangan Mewah Dan Sebidang Lot Tanah Yang Semuanya Dibeli Dengan Wang Tunai Wow Memang Gilalah Punya Kayan Ini kan Bayangkan Jumlah Jumlah Itu RM28000 RM200 Sebuah Kereta BMW Barang Kemas Jam Tangan Mewah Tanah Pula Dibeli Dengan Tunai Ini Kalau Bukan Orang Yang Kaya Raya Jutawan Tahap Gaban Tak Mungkinlah Beli-beli Benda-benda Itu Menurut Sumber SPRM Turut Membekukan 12 Ekaun Syarikat Dan Individu Dengan Anggaran Nilai Berjumlah RM2 Juta Sementara Itu Timbalan Ketua Peseruh Jaya Operasi SPRM Ahmad Kusyairi Yahya Ketika Dihubungi Mengesahkan Semua Individu Tersebut Ditahan Bagi Membantu Siasatan SPRM Dan Kustom Dalam Operasi Bersama Awal Bulan Lalu Menahan 19 Kontena Mengandungi Pelbagai Barangan Import Dengan 5 Daripadanya Mengandungi Pelbagai Jenis Barangan Bercukai Termasuk Lampu LED Lampu Solar Dan Tin Daging Babi Diproses Semua Kontena Tersebut Diistiharkan Sebagai Barangan Import Termasuk Kerusi Roda Tekstil Dan Jamban Duduk Bagi Mengelakkan Cukai Pihak Berkuasa Juga Sedang Memburu Seorang Lelaki Warga Singapura Yang Disyaki Dalam Sindiket Berkenan Sekian Lalu Kali ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Jom Sokong Tindakan Kerajaan Menghapuskan Rasuah Jumpa Lagi Selamat Petang Salam Jetra Terima kasih Kana bersama Dengan saya Di Nazelin Unity Channel Ini Perkembangan Terkini Cerita Menantu Muhyiddin Yassin Persoalannya Sudah Ditangkap Atau Belum Sudah Serah Diri Atau Belum Sudah Diketahui Tempatnya Atau Belum Semuanya Itu Hanya Diketahui Kalau Ada Orang Yang Bocorkan Ada Yang Merayu Supaya Muhyiddin Yassin Memberitahu Lokasi Menantunya Menantunya Supaya Pulang Ke Malaysia Untuk Selesaikan Kesnya Tapi Lain Pula Cerita SPRM Kata Disahkan SPRM Belum Lagi Menerima Panggilan Menantu Muhyiddin Untuk Serah Diri Ada Netizen Kata Boleh Tahan Juga Lihatnya Menantu Muhyiddin Untuk Pulang Ke Malaysia Mereka Persoalkan Apa Sebenarnya Yang Menjadi Ketakutan Kepada Menantu Muhyiddin Ini Sehingga Sanggup Tak Pulang Ke Malaysia Mereka Bertanya Mereka Samakan Dan Mereka Bandingkan Menantu Muhyiddin Dengan Raja Pelarian Yaitu Raja Petra Kamarudin Yang Tak Balik Balik Ke Malaysia Lagi Kata Mereka Apa Yang Ditakuti Sangat Kalau Benar Tak Salah Kenapa Tak Pulang Ke Malaysia Kalau Salah Memang Lapa Takut Kata Mereka Lagi Jadi Itu Sebabnya Apabila SPRM Menelefon Atau Membuat Panggilan Atau Serah Diri Ramai Orang Yang Marah Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Mengesahkan Masih Belum Menerima Panggilan Daripada Ahli Perniagaan Datuk Muhammad Adlan Berhan Iaitu Menantu Kepada Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Berhubung Pertuduhan Pecah Amanah Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata Pihaknya Masih Meneruskan Usaha Mengesan Keberadaan Muhammad Adlan Selain Meminta Individu Tersebut Untuk Menyerah Diri Dan Menghadapi Pertuduhan Yang Dikenakan Tindakan Lanjut Setakat ini Kita Masih Teruskan Usaha Dengan Polis Antara Bangsa Atau Interpol Dan Pihak Berkuasa Lain Bagi Mengesan Beliau Kata Azam Baki Azam Berkata Demikian Ketika Ditemui Media Selepas Majlis Pelancaran Buku The Sin Of Corruption A Religious Perfective Oleh Transparency Internasional Malaysia TI Malaysia Di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Pada Kamis Sinar Harian Pada Februari Melaporkan Bahawa Azam Mengesahkan Siasatan Ke Atas Muhammad Adlan Sudah Lengkap Namun Keberadaan Individu Berkenan Belum Dikenal Pasti Memandangkan Beliau Tidak Pulang Ke Tanah Air Selepas Keluar Dari Malaysia Pada Mei Tahun Lalu Jelasnya Muhammad Adlan Perlu Kembali Ke Tanah Air Bagi Menghadapi Pertuduhan Oleh SPRM Membabitkan Kes Pecah Amanah Jenayah CBT Pada Oktober Tahun Lalu Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Ezen Memberitahu Telah Menyerahkan Dokumen Kepada Interpol Untuk Permohonan Notis Merah Terhadap Muhammad Adlan Dan Peguamnya Mansur Saad Beberapa Dokumen Termasuk Draft Pertuduhan Kes Membabitkan Dua Individu Terlibat Diserahkan Kepada PDRM Bagi Melengkapkan Permohonan Notis Merah Tindakan Memanggil Muhammad Adlan Dilakukan Oleh SPRM Membabitkan Kes Penyelewengan Projek Pendaftaran Pengambilan Dan Penyimpanan Biometrik Pekerja Asing Bagi Sebuah Kementerian Sekian Luntuk Kali Ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Salam Jatrah Terima kasih Kami bersama Dengan Saya Rosmah Terima Barangan Mewah Daripada 48 Vendor Di 14 Bidang Kuasa Ini Pendedahan Paling Luar Biasa 1MD Bim Dakwa Rosmah Mansur Adalah Penerima Barangan Mewah Yang Dibeli Dengan Dana 348 Juta AS Dolar Antara 2010 Hingga 2014 Dana Kekayaan Negara Malaysia Yang Bermasalah Itu Mendakwa Barangan Mewah Berkenan Dipor Oleh Daripada 48 48 Vendor Berbeza Di 14 Bidang Kuasa Berbeza Ini Dinyatakan Dalam Penyataan Tuntutan 1MDB Dalam Saman 346 Juta AS Dolar Terhadap Isteri Bekas Perdana Menteri Najib Razak Yang Kini Dipenjara Penyataan Tuntutan Itu Difailkan Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Selasa Lalu Kira-kira Empat Minggu Selepas Rit Saman Difailkan Pada 9 Mei Lalu Planetif Pertama 1MDB Mendakwa Bahawa Bayaran Untuk Barangan Mewah Itu Yang Didakwa Diterima Oleh Defenden Pertama Yaitu Rosmah Dibuat Dengan Dana Yang Diselewengkan Dalam Lima Fasa Penipuan Yang Didakwa Dalam Wang Itu Bertujuan Untuk Digunakan Untuk Pelaburan Antara Tempo 2010 Dan 2014 Lapan Entiti Yang Berdaftar Dalam Bidang Kuasa Luar Pesisir Termasuk Pada Masa Yang Penting Planetif Ketujuh Hingga Kesebelah Secara Kolektif Entiti Yang Membayar Luar Pesisir Membuat 320 Pembayaran Berjumlah AS Dollar 346 Juta 10 489 AS Dollar Kepada 48 Benda Berasaskan Barangan Mewah Yang Berbeza Kurang Daripada 14 Bidang Kuasa 14 Bidang Kuasa Bayaran Bayaran Ini Telah Dibuat Untuk Pembelian Barangan Mewah Oleh Dan Bagi Defendant Pertama Dan Barangan Mewah Ini Telah Diterima Oleh Defendant Pertama Bayaran Bayaran Tersebut Dapat Dikesan Kepada Dan Memiliki Wang Yang Telah Diselewengkan Daripada Planatif Pertama Hingga Keenam Iaitu Dana Bayaran Bayaran Tersebut Dan Penerimaan Beneficial Barangan Mewah Oleh Defendant Pertama Merupakan Sebahagian Daripada Skim Fraud Dan Pengubahan Wang Haram Yang Lebih Luas Yang Telah Dirancang Oleh Antara Mereka Atau Antara Lain Bekas Perdana Menteri Najib Razak Najib Razak Proksi-proksi Najib Razak Dan Bekas-bekas Fidi Syari Dan Pemegang Amanah Planatif Planatif Pertama Hingga Keenam Dimana Berbilion Ringgit Malaysia Telah Diselewengkan Dan Digubah Melalui Pelbagai Entiti Luar Pesisir Pada Dasarnya Dana Planatif Planatif Pertama Hingga Keenam Yang Sepatutnya Digunakan Untuk Pelaburan Pelaburan Dalam Pelbagai Usaha Niaga Telah Sebaliknya Dipindahkan Secara Salah Atau Front Kepada Entiti Entiti Yang Didaftarkan Di Bidang Kuasa Luar Pesisir Yang Tidak Mempunyai Kaitan Dengan Atau Tidak Mempunyai Tujuan Yang Sah Berkenan Dengan Objektif Objektif Pelaburan Planatif Pertama Hingga Keenam Yang Didakwa Planatif Kedua Hingga Keenam Kelima Ialah Anak Syarikat 1MDB Sekian Luntuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Bye Salam Jatrah Ini Pendedahan Yang Luar Biasa Daripada SPRM 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 Mendedahkan Bahawa Ada Peringkat Lebih Tinggi Terlibat Isu Rasuah Daftar Nikah Di Perlis Seluhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Percaya Ada Individu Di Peringkat Lebih Tinggi Terlibat Dalam Kes Penerimaan Soapan Berjumlah Lebih 1 juta Ringgit Dalam Pengurusan Pendaftaran Pernikahan Di Perlis Ketua Peseru SPRM Tan Sri Azambaki Berkata Berdasarkan Siasatan Dilakukan Keatas 3 Suspek Termasuk Seorang Pegawai Kanan Jabatan Hal Agama Islam Perlis Mendapati Ada Kemungkinan Penglibatan Pihak Lain Setakat Ini Belum Ada Tangkapan Baharu Namun Demikian Saya Tidak Menolak Kemungkinan Ada Peringkat Lebih Tinggi Yang Terlibat Di Di sini Pentingnya Untuk Diketahui Kemana Wang Itu Pergi Dan Siapa Lagi Yang Terlibat Dalam Skandal Mendaftarkan Mereka Ingin Berpoligami Di Thailand Dengan Secara Tidak Betul Katanya Kepada Pemberitaan Selepas Menyempurnakan Amatis Penutupan Pertandingan Debat Anti Rasuah Institut Pendidikan Tinggi Piala Ketua Suruh SPRM 2024 Di Universiti Teknologi Petronas Di Trono Di Sini Pada Ahan Azam Baki Berkata Siasatan Dijalankan SPRM Berkait Kes itu Juga Akan Menjurus Untuk Mengesan Pasangan Terlibat Kerana Memilih Jalan Muda Menggunakan Ejen Di Jabatan Agama Islam Untuk Mendaftarkan Pernikahan Dengan Menggunakan Uang Rasuah Dalam Siasatan Ini Kita Tidak Ada Keperluan Untuk Membuat Penyiasatan Kenapa Mereka Bernikah Dan Berpoligami Di Thailand Pentingnya Pasangan Ini Apabila Balik ke Malaysia Terutama Di Perlis Mereka Daftarkan Pernikahan Dengan Cara Yang Tidak Mengikut Prosedur Iaitu Secara Rasuah Katanya Mengulas Lanjut Azam Berkata SPRM Telah Membuat Permohonan Untuk Membekukan Akaun Tiga Suspek Yang Ditangkap Dan Disyaki Terlibat Dalam Sindiket Berkenan Langkah Itu Bagi Membolehkan Pasukan Siasatan Mengetahui Apa Yang Telah Berlaku Dengan Wang Yang Masuk Kedalam Akaun Mereka Dan Apa Yang Telah Dibelanjakan Katanya Tempoh Reman Tiga Suspek Berusia 25 Hingga 52 Tahun Telah Dilanjutkan Selama Tiga Hari Lagi Sehingga 12 Jun Ini Selain Pegawai Kanan Jaib Yang Menjadi Suspek Utama Dua Lagi Yang Ditahan Merupakan Imam Masjid Dan Anaknya Yang Juga Pemilik Syarikat Bertindak Sebagai Perunding Dan Menguruskan Urusan Pernikahan Di Perlis Mereka Disiasat Atau Ditahan SPRM Bagi Bagi Membantu Siasatan Berhubung Penderimaan Rasuah Suapan Berjumlah 1 Juta 183 140 Ringgit Dalam Pengurusan Pendaftaran Pernikahan Diperli Sejak April 2022 Hingga Jun 2023 Sekian Luntuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Lupa 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 Terima kasih.